Intro Assalamualaikum Selamat pagi Jadi hari ini teman-teman Aku tuh mau update tanaman aku Karena aku udah lama kali Nggak update Jadi dan Supres banget sama aku Karena hari ini aku tuh tiba-tiba ke kebun Udah lama, udah berapa tiga hari yang lalu Aku nggak ke kebun Cuman suami aku yang ke kebun Dan ketika aku ke kebun tuh aku kayak Speechless Karena tanaman aku tuh banyak yang ada buahnya Gitu Jadi kita mulai dari sini dulu ya Nah Jadi kemana aku tuh nanam Merkisa Merkisa aku tuh nih tiga Udah tumbuh Akarnya tuh udah kayak banyak gitu Akarnya Merkisa ini tanaman yang bisa besar Dan bisa menjalar ya guys Nah Terus ini tanaman cabai Tomat aku Udah besar-besar Kemarinnya kecil-kecil Itu time Timenya ada dua disana Disini satu Yang ini besar kali Mungkin karena dipindahin ke pot Jadi dia hijau Rimbun Time Terus ini juga ada beberapa yang mati Karena mungkin nggak dipindahin ke pot Ini Ada gulma Tuh ini papayanya belum dipindahin juga Belum sempat Nah disini ada tanaman cabai Ini dia Ini kangkung Yang udah aku pindahin Ke Ricebed mini Tapi ricebednya nggak di tanah Ini ricebednya di atas meja Nah terus yang aku bikin senang itu ya Ini tanaman cabai aku ini udah berbuah Nih Ini buahnya dua Terus yang lainnya tuh pada nyusul gitu Nih ada tuh yang kuncupnya Terus ini juga ada Tuh Pokoknya udah berbuah semua Senang lah pokoknya Nih terus Ini main aku Main aku ini kemarin cuma satu batang Cuma satu tang kayak gitu Terus daun-daun besarnya kemarin aku petik gitu Karena aku mau ngetes minum pakai air putih gitu kan Terus dia berhubung Berapa lagi Bercabang lagi Ada tunas-tunas baru Masya Allah senang kalian ngelihatnya Nah disini Ini tanamannya aku setek-setek Ini belum sempet beli polybag yang besar Jadi masih di tempat ini Terus ini Ini dia nih Tanaman cabai Yang harusnya juga udah berbuah Tapi gara-gara Gara-gara ada hama Hama yang hijau-hijau Kecil-kecil gitu Jadi aku potong aja batangnya Karena kesal gitu ngelihat hama ya Nah disini Ini ada tomat mawar Tomat mawarnya tengok nih Udah Udah Berbunga Semua mekar Semua Ya Allah subur kali Nih Nah kemarin kan aku baru panen tuh Panen basil Panen kemangi Ingat gak episode sekitar episode 5 atau 6 ya Aku panen Sekarang udah besar lagi guys Tengok nih sebesar ini rimbunnya Masya Allah Rasanya pengen langsung dipetik lagi nih Bentar lagi kayaknya mau dipetik lagi Ini kemarin ada yang aku semai Tapi gara-gara hujan Kerendam gitu Oke nih kemanginya Nah ini dia Tanaman aku yang Juga subur Nih Ini tau gak ini buncis Lihat nih Buncisnya udah berbuah Satu dua Tiga Tuh Kemarin ada yang ke potek juga sama aku Patah Ini kalau yang bunga-bunga ini Semua calon buah guys Jadi nih Ini ada buahnya Jadi pokoknya Kalau dari foto Foto benih yang aku beli Itu satu pohon Buahnya banyak Gitu bisa kayak satu porsi Buat masak gitu lah Nah terus nih bayam Ini bayam aku masih kecil-kecil Padahal udah lama Udah lumayan lama juga Nenam ya Mungkin udah ada Berapa ya Tiga minggu gitu Tiga Hampir sebulan Mungkin udah ada sebulun sih Gak tau kenapa lama Padahal Katanya gak bisa sih Nenam raper-rapat kayak gini Tapi kata Kata mertua aku Gak bisa Yaudah jadi katanya Mau dipendahin nanti Kedalam Tempat yang lebih besar Ini kangkung Kangkungnya juga Padahal ini baru aku kasih pupuk Apa namanya Pupuk kotoran sapi Ini tomat Tomat yang selalu kayak gini Kalau tomat aku itu Masalahnya selalu inilah Daunnya Dari bawah nanti mengering Gini-gini Padahal ini tomat yang besar loh Tomat yang buahnya besar Nah ini tanaman aku Yang belum dipanen-panen Subur-subur semua Besar Kangkungnya Selada merah Selada hijau Sawi Semua belum sempat dipanen Nah ini tanaman kel Karli kel aku Karli kel aku tuh udah mulai Besar-besar guys Ntar kalau udah besar Aku tinggal panen Cuman satu yang kel nero Kel nero cuman satu Dan itu kecil banget Gak besar-besar udah kemarin Nah Nah ini dia ini tanaman aku pare Pare yang pahit itu Senang karena dia ada bunganya nih Tuh Kalau ada bunga Tandanya dia tuh mau berbuah Pokoknya Mungkin Dalam seminggu depan tuh Bakal banyak yang mau dipanen Udah pada berbunga-berbunga semua Nih Tomat Terus ada Daun sob Udah besar-besar semua Ini tomat yang kemarin Cuman aku benih dari biji-biji Kecil-kecil semua Sekarang udah besar semua Kalian juga kemarin kan pake pot kecil Udah aku pindahin ke pot-pot besar Jadi kayak Tanaman itu ya Sebenernya memang harus dipindahin Ke pot yang lebih besar Jadi pertumbuhan itu cepat Cepat besar pokoknya Nih cabai merah Cabai megan trop Nah ini kacangnya Ini ya Yang Yang paling bikin Aku tuh gak nyangka Kalau wortel tuh bisa tumbuh disini Dan sekarang dia tuh Sudah subur kali guys Lihat tuh udah besar-besar Tuh besar-besar kali Tangkainya tuh udah segitu tuh Tuh Bentar lagi mungkin dia berumbi Seneng banget tuh Nih Terus Kemarin ini ya Apa namanya Kacang tanah itu udah berbunga semuanya Masih disisa-sisa bunganya Bunganya tuh mekar semua Terus udah Gugur-guguran gitu Katanya kalau udah kayak gitu Bentar lagi tuh bakal bisa dipanen gitu guys Nah ini terong aku Jadi aku tuh nanam terong Mungkin udah ada dua bulanan Dua bulan Tiga bulan yang lalu Nanam Tapi lama Kali gak berbuah-buah Dan kemarin Timbul bunga Tapi dipatet ayam kayaknya Ini timbul bunga lagi Jadi Pokoknya Bentar lagi Biasanya kalau udah satu berbunga Semuanya tuh bakal ikut berbunga Jadi bentar lagi mungkin bakal Panen terong Tuh banyak terongnya Nah Terus Timun aku Nih Timun aku Kemarin kan timunnya ini baru ditanam Terus Gak berapa lama udah besar menjalar ke atas aja Terus Udah timbul bunga Katanya ini kalau bunga pertama itu namanya bunga jantan Atau bunga Bunga apa ya Bunga putih yang jantan Jadi dia Setelah bunga ini gugur Bakal timbul bunga betina Nah bunga betina ini lah yang akan menghasilkan buah Timun yang bakal kita panen Jadi mungkin dalam semingguan itu udah ada buah Udah ada bunga betina Dan katanya timun itu dalam tiga hari Buahnya itu bisa langsung besar gitu Pokoknya proses pandennya mungkin ke depan Serentak gitu Kayaknya semuanya bakal berbuah deh Nih Timun-timun yang masih kecil-kecil Aku Aku tanam banyak sih timun Karena timun itu kan diperlukan Kebetulan juga aku kan jualan Jadi jualan makanan kan biasanya pake timun-timun Potongan timun Jadi Aku sengaja tanam timun itu banyak guys Nah Terus Aku mau update soal Jagung Lihat gak jagung Aku tuh cuma tiga Terus nanamnya itu rapat-rapat Sama resbe tanaman yang lainnya Nah Tapi dia subur hidup guys Tengok nih Hijau dan besar Cepet kali lah Besarnya Besarnya baru kemarin Nah Jadi karena tanam itu terlalu rapat Ini di bawah itu ada brokoli Tuh Brokoli Brokoli yang hijau Tuh Brokolinya kasian banget Kayak tertimpa-timpa Sama Sama pohon jagungnya Ini ada Ada lima ya Sama itu Itu yang paling besar tuh brokolinya tuh Besar kali Kayaknya bentar lagi dia bakal berbunga Nah Jadi Yang satu ini Ini yang satu ini Ini tanaman Ambigu ya Jadi pas awal aku nanam Tuh aku gak tau Pas sebenarnya aku tuh kan nyemah Nyemah itu sekalian Sekali kayak Campur-campur gitu aku kan Ke tempat yang kayak itu Gitu Jadi Tanaman ini gak aku kenali Sampai sebesar ini Terus aku tuh Bingung ini apakah Sawi putih ya Tapi sawi putih kok ada duri-durinya Di daunnya Apa mungkin ini daun luarnya Jadi daun dalamnya ntar yang diambil gitu kan Kan sawi putih itu kan dalam Yang putih itu gitu Biar aja sih dia besar dulu Belum saatnya dipanen Nah terus ini Kol Ya kembang kol itu Yang kol merah Nih Tuh Ini selada Seperti biasa seladanya Selalu aku petik dari bawah Jadi bisa terus tumbuh Yang besar-besar daunnya aku panen Yang kecilnya aku biarin Kayak gitu Terus ini ada juga Brokolinya Tengok tuh Dari sini kelihatan ya Wortelnya itu subur kali Nah terus ini Jadi kemana aku tuh pernah Pernah nonton youtube orang ya Channel youtube yang lainnya Gitu pekeben juga Katanya bitrut itu gak bisa tumbuh Di dataran rendah Tapi kenyataan Kenyataannya nih Tanaman aku nih hidup guys Nih Daunnya terus muncul daun baru Pokoknya hidup gitu Gak ada masalah Dari semua yang aku tanam 5 yang aku tanam Terus 4 yang tumbuh Jadi kayaknya gak ada masalah Yang nanam bitrut Di dataran rendah gitu Malah ini ada kubus brussel Kubus brussel itu yang Katanya juga di dataran tinggi Terus aku nanam disini Di dataran sini masih kayak Yang banyak Semak-semak gitu ya Jadi banyak-banyak pepohonan Mungkin disini tuh masih dingin Atau apa Gimana gak ngerti sih Yang pastinya dia hidup gitu kok Gak ada masalah Oke guys Jadi inilah dia update hari ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan Kalian bisa bikin di komen Bisa bikin di komen Terus Jangan lupa juga Like, comment, and subscribe Dan selain update Aku juga mau panen sedikit nih Untuk konsumsi Kebetulan kangkungnya tuh Dah lumayan Rimbun ya Rimbun gitu Terus Seladanya juga Jadi mau panen aja lah Kalian Panennya Kangkung Dipotong kayak gini Dari bawah gini Karena kalian jangan takut Dia bakal tumbuh lagi Soalnya kalau aku itu Lebih suka Tanaman tuh dibiarin tumbuh Gitu Jadi kita tuh gak berulang-ulang Menanam satu jenis Kita bisa menanam yang lain Padahal kemana baru panen ya kan guys Kalau kalian update terus Cerita Soal berkebun aku Kalian pasti tau sih Seberapa kali sering Aku tuh panen Bahkan kalian juga bisa follow Instagram aku Kadang aku update-nya di Instagram Jadi aku tuh termasuk Yang sering Manen Aku tuh sebenernya Rencananya kalau bisa Setiap hari tuh Aku panen gitu guys Jadi kita tuh makan Makan sayur terus Setiap hari dari kebun Sehat gitu Sudah pendek pendek Ini yang kita panen Tapi kita mau ambil yang itu juga Tuh yang disana Ayo Kita kesana Kita panen yang ini juga Karena aku memiliki satu tangan guys Jadi Jadi Agak kesulitan gitu Tuh Panen semua Sampai botak Nanti dia bakal tumbuh lagi kok Kalau yang di pasaran itu kan Mereka manennya cabut gitu guys Jadi kayak Cabut sampai ke akar-akar Terus mereka nanam ulang dari benih Kalau aku Kalau aku enggak Kalau aku manen Di atas Yang di bawah disisain Nanti dia bakal tumbuh Baru Itu pasti Nah udah 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 dicabut nih Yang kita panen Ini bakal ditumis Tuh Nah Kalau numis ini kan Enaknya tuh Pake Bawang-bawangan gitu Terus Pake Daun sop dikit Boleh lah ya Numis kangkuh Nah Jadi kita panen Agak-agak Dua batang Daun sopnya Gini guys Tuh Nih Ayo jatuh Jatuh Nih Dua batang aja Untuk numis Daripada dia Busuk Menguning di pot Mending Kita panen kan Terus Aku Mau Panen Daun bawang Nih Kalian mau lihat Daun bawang Aku yang tadi Itu udah besar Ini dari Sisa Pasar loh Aku Tancap Kesini Nih Jadi ini Mau aku Ambil Sedikit Untuk Masak Ya Allah Besar Besar kali Sabinya Ngelindungin Jadi ambil Itu kayak gini aja Tuh Digunting Beberapa bagian Gini Kayak gini Tuh Ininya yang aku ambil Kan untuk numis sedikit aja Gak perlu banyak-banyak Ini ada yang kuning Ini diputong aja Tuh Ada yang kering Terus nih Ini yang diambil Itu dibiarin aja Tumbuh Sebenernya kalau mau digunting habis Juga Bakal tumbuh lagi Gitu Sudah Segitu aja Suami aku lagi Membersihin rumput Nih Guntingnya mana Tadi Ini untuk Numis Hari ini Terus Aku juga mau Ngambil Untuk Makan malam Nanti Jadi pagi Sama Sari Siang Sama Malam Sayurnya beda Nih Aku mau Panen selada Merah Sudah besar Terus Pake tangan aja Dari bawah Karena Kalau dari atas Itu sayang Kalau kita cabut Itu sayangnya Guys Tuh Seger kan Di sini dulu Ada tanah-tanah Tanah-tanah Nanti kita cuci Rimbun kali Daunnya Ini Kalau kata Mertua aku Ini enak Sayurnya Kemarin Dia udah nyicip Sayur Selada Wih Enak kali Kalau di rumah Ada roti Ini biasanya Aku bikinin Sandwich Terus Kalian bisa nonton episode Yang kemarin Itu yang aku bikin Sandwich Itu Wih Seger banget Enak Rasanya Nih Subur-subur Tuh Banyak kan Eh Segini aja Oke Apalagi ya Yang mau kita ambil Mana tahu Suami aku Kadang suka Makan mie Tapi kalau Makan mie Pake sayur Aku gak apa-apa Petik gak ya Eh bingung Ini dulu aja Oke Ini dia Hasil panen Kita hari ini Sampai jumpa Sampai jumpa